Ada satu ayat yang sering kali terlupakan, yaitu surat Mariam surat 19 ayat 26 disitu berbicara tentang puasa di dalam konteks falat ukal lima liau ma insia Mariam berpuasa, menahan diri, bukan gak makan gak minum, tapi puasa bicara Artinya puasa kita tidak boleh berhenti sekedar puasa fikir, sekedar puasa fisik Gak makan, gak minum, tetapi mempuasai seluruh potensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad Sahabat-sahabatku selamat menjalankan ibadah puasa Dari ini kita akan membahas tentang apa itu hakikat puasa Puasa itu imsak Imsak apa? Al-imsaku minal muftirat min tulu isyamsi ila guru bisyams Para ulama menibisikan adalah menahan diri Dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita Dari terbit fajar sampai terbenam matahari Walaupun kita di Indonesia jadi ada jadwal imsak 10 menit sebelum waktu subuh datang Padahal imsak itu inti dari ibadah puasa Apa? Yaitu latihan untuk kita punya pengendalian diri Tidak sekedar gak makan, gak minum dalam durasi waktu tertentu Dari terbit fajar sampai terbenam matahari Sesungguhnya ibadah puasa adalah metode yang ditawarkan Allah Agar seseorang punya pengendalian diri atas nafsunya Maka kalau kita baca Al-Quran 13 kali kata-kata puasa terulang Memang 12 kali bicara tentang puasa syariat Tidak makan, gak minum, gak melakukan hubungan suami istri Dari waktu tertentu Tetapi ada satu ayat yang seringkali terlupakan Yaitu surat Mariam surat 19 ayat 26 Disitu berbicara tentang puasa Di dalam konteks falan ukali maliau ma insia Mariam berpuasa menahan diri Bukan gak makan, gak minum Tapi puasa bicara Dari ayat ini Syed Hadar Amuli menulis buku Puasa dari syariat Menuju puasa tarikat Artinya apa? Artinya puasa kita tidak boleh berhenti Sekedar puasa fikir Sekedar puasa fisik Gak makan, gak minum Tetapi mempuasai seluruh potensi Yang Allah anugerahkan kepada kita Ibn Husina mengatakan Puasamu akan maksimal Kalau delapan potensimu juga Engkau imsaki Engkau puasai Lima panca inderamu harus imsak Harus berpuasa Akalmu juga harus berpuasa Kemudian nafsumu berpuasa Dan hatimu juga berpuasa Oleh karenanya Cak Nur misalkan Dr. Nurhalis Majid Almarhum mengatakan Puasamu jangan berhenti puasa fisik Jadi sekedar puasa Gak makan, gak minum Tapi juga puasa nafsa nih Bagaimana kita mengekang Nafsu kita Untuk membiasakan diri Mengikuti aturan Kehendak Allah Dan tidak mengikuti Keinginan nafsu yang kita tahu Tidak akan pernah ada Puasnya Oleh karenanya Sayyidusen Naser mengatakan Bahwa ibadah puasa itu Sukses dan tidaknya Apakah ujung pedang Pengendalian diri kita Imsak kita Semakin tajam Seiring dengan puasa Yang terus kita lakukan Hari demi harinya Hari kedua puasa Mestinya harus lebih baik Imsaknya Dari kemudian hari pertama Dan seterusnya Dan seterusnya Kalau ini kita lakukan Maka puasa kita Puasa yang istimewa Puasa yang betul-betul Bisa membuat Seseorang yang berpuasa Bisa Latihan Untuk Mengendalikan diri Mengikuti Keinginan-keinginan Allah Bayangkan Saudara-saudaraku Ketika Malam hari Jam 3 pagi Nafsu kita Pasti pengennya tidur Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan Tasahharu Fa'inafiz sahuri Barokah Kita dipaksa Dilatih untuk Tidak mengikuti Keinginan Nafsu yang pengen tidur Tetapi Allah memerintahkan Lewat ganjing Nabi Untuk Makan sahur Sebaliknya Jam 1 siang Di saat terik Yang sangat luar biasa Nafsu kita Pengen Kemudian kita Minum Tetapi Saat yang sama Kita sadar Allah Memerintahkan kita Untuk tidak makan Dan minum Di siang hari Jadi kalau selama Sebulan Kita membiasakan Mendahulukan Keinginan Allah Dibandingkan Keinginan Nafsu Maka otomasi Imsak kita Kemudian menjadi Kemudian Menjadi luar biasa Maka Idealnya Kita membayangkan Ramadan tahun ini Kalau imsaknya Esensi puasanya Berjalan Maka kemudian Korupsi Pasti Akan menurun Maka Penyebaran Berita Hawak Juga Pasti Menurun Maka Kemudian Kemarahan Yang kemudian Tidak pada tempatnya Juga Menurun Maka Orang-orang yang Melanggar Aturan-aturan Negara Juga akan Menurun Karena apa Semua orang Kemudian Sudah mulai Bisa Imsak Bisa Mulai Menahan Diri Itulah Esensi Dari Ibadah Puasa Asyamu Hua Imsak Puasa Adalah Metode Yang ditawarkan Allah Agar kita Bisa Latihan Mengendalikan Diri kita Selamat Berbuka Puasa Mari Berbuka Dengan Cinta Karena yang manis Belum tentu Cinta Dan setia Yang paling utama Mari kita Tingkatkan Cinta kita Kepada Allah Di bulan Ramadan Yang penuh Cinta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh